Makanya khudurul qalab ini penting sekali. Ini langkah pertama, Antum harus hadir dalam sholat. Dengan apa yang Antum baca? Faham gak faham? Yang penting Antum sedang tahu membaca Al-Fatihah. Banyak diantara kita yang sampai tingkatan ini Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya, Antum faham gak? Apa yang dibaca imam? Enggak. Kalau bicara tentang khudurul qalab, Hadirnya hati, Maksudnya adalah dimana orang yang sholat ini Mengkosongkan hatinya Dari selain apa yang sedang dia lakukan Dan apa yang sedang dia baca. Jadi hatinya itu kosong. Yang ada dalam hatinya adalah Aku sedang sholat, Aku sedang membaca. Ketika Antum Allahu Akbar, Antum sedang sholat. Ketika Antum Membaca Iftidah, Antum hadir. Bahwa anak sekarang sedang baca Iftidah. Ketika Antum ruku, Antum sadar. Anak sekarang sedang ruku. Karena terus terang cuma Ada orang yang sholat itu Dia gak sadar dengan apa Yang sedang dia kerjakan. Sampai kadang-kadang Anak pernah mendapati seseorang Dia itu sebenarnya sholatnya bareng sama kita. Lengkap. Dia gak telat. Imamnya Assalamualaikum, Dia berdiri. Dia bilang, Loh, KP kok longgung? Ada dia duduk. Karena tersyahut. Jadi benar-benar orang itu Hatinya sedang berada dalam sholat Berada dengan apa yang dia baca. Karena Mau tidak mau Hati ini adalah wadah berpikir. Kalau kita tidak Sedang memikirkan sholat kita Berarti kita sedang memikirkan yang lain. Ya Sekarang lah Apakah semua yang hadir di sini Sedang memikirkan ustadznya? Memikirkan apa yang sedang dibahas dan dikaji? Belum tentu. Sebagian melihat piring itu Pikirannya buko. Nah Ini manusiawi sekali. Kalau Antum tidak memikirkan Apa yang sedang Antum kerjakan Berarti Antum sedang dalam pikiran lain. Kenapa sebagian masakan perempuan itu Terlalu asin? Kenapa? Dia suguhkan Ketika dia memasukkan garam Dia sedang memikirkan yang lain. Sehingga Takaran garamnya itu lupa dia. Dia Wes dikai Woyah turun ya. Dia kasih lagi Dia kasih lagi Makanya khudurul kolob ini penting sekali. Ini langkah pertama Antum harus hadir dalam sholat. Dengan apa yang Antum baca? Faham gak faham? Yang penting Antum sedang tahu membaca Al-Fatihah. Banyak dari antara kita Yang sampai tingkatan ini Alhamdulillah. Tapi kalau ditanya Antum faham gak? Opposing dibaca imamnya? Enggak. Tapi anak tahu imamnya tadi baca Berarti dia hadir. Dia hadir. Dia sedang berdiri dalam sholatnya Dalam kondisi dia menyima imamnya sedang membaca Sabi hisma rabbi kan'ana Pikiran dia tidak kemana-mana. Pikiran dia tidak kepada Ya sepeda dia Atau apa yang dia makan. Kadang-kadang sebagian orang Sholat kemudian Karena habis berbuka Dia itu bersendawa. Bersendawa bau durian. Itu langsung pikir Puh, enak mau pukul. Hilang. Hatinya tidak hadir lagi sebenarnya. Nah, jadi ini yang pertama Langkah pertama Langkah kedua Memahami Apa yang sedang dibaca Jadi Ini Di belakang kehadiran hati Disokong dengan Antum memahami Apa yang sedang Antum lakukan. Kalau baca Al-Fatihah Antum faham Dengan makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin Antum faham Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Antum ingat dengan hadith Abu Hurairah Ar-Rahmanirrohim Ketika Allah Azzawajalla Mengatakan Aku membagi salatku dengan hambaku Dua bagian Ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahirrohim 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 Aku mengatakan Asna alaiya abdi Ini yang bagi dua Antara aku dengan hambaku Artinya ketika Antum membaca Bacaan itu Antum faham Maka dianjurkan Kita itu Untuk sering mengulangi Bacaan sholat kita Di luar sholat Dengan memahami artinya Jangan dipikir Orang Arab itu Tidak butuh Penafsiran Dari apa yang dia baca Antum kalau baca Tafsir Ibn Qasir Itu bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Arab Tafsir Al-Qurtubi Bahasa Arab Tafsir Afqabari Bahasa Arab Yang ditafsirkan Bahasa Arab Kedalam bahasa Arab Apalagi Kayak kita Daiso Bahasa Arab Iya setan Dulu waktu Berapa tahun yang lalu Pernah ikut Daurah Sifat sholat Nabi Berapa tahun Iya mungkin Tujuh tahun yang lalu Terus Antum pernah Baca lagi Cukup Alhamdulillah Masya Allah Kita itu manusia Yang suka lupa Maka hendaklah kita Membaca Bacaan sholat lagi Tuan itu baca lagi Artinya apa Maknanya apa Apa maksud Bacaan Subhana Rabbiyal Azim Wabihamdi Apa maksud Bacaan Sajada Wajhiyal Lilladhi Khalaqahu Washaqa Sam'ahu Wabasarahu Apa maksud Yang dia baca Ketika dia mengatakan Sami'allahu Liman Hamida Antum hadir Sami'allahu Liman Hamida Tahu Antum sedang membaca itu Tapi Antum Tidak tahu maknanya Sehingga untuk Mencapai khusyuk itu Masih berat Ada orang yang bisa Satu jam sholat Berdiri Mendengarkan Bacaan imam Karena dia sudah Menikmatin Perayat yang Dibaca oleh Imam Bahkan Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Ketika sholat Beliau tidak pernah Melalui Ayat tentang Rahmat Kecuali beliau Akan meminta Rahmat Faham dengan Yang dibaca Ketika berbicara Tentang Faham ini Tentang Kabar gembira Buat orang-orang Yang sabar Ketika Baca Imam Ya surat Yang pendek Firman Allah Antum baca itu Lewat aja Kepingin Cepat ruku Padahal Kalau Rasul Sallallahu Bisa melewatin Ayat-ayat Tentang Azab Beliau akan Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari azab Tersebut Ini Faham Dengan Apa yang Dibaca Maka Surat-surat Pendek Antum Baca Tafsirnya Lagi Baca Tafsirnya Terus Antum Baca Sehingga Ketika Sholat Antum Membaca Wabduha Antum Membaca Alam Nashrah Laka Sodrak Antum Membaca Al-ikhlas Antum Bisa Menikmati Itu Termasuk Salah Satu Surat Yang Sebanding Dengan Sepertiga Al-Quran Masa Bacanya Cepat Tanpa Memaknai Kemudian Jamaah Berkaitan Dengan Akta Fahum Memahami Apa yang Dibaca Ini Tingkatan Orang Beda-beda Sehingga Kitab Tafsir Itu Beda-beda Dalam Memahami Antum Bisa Melihat Ada Tafsir Cuma Satu Jilid Ada Tafsir Yang Sepul Jilid Ada Tafsir Yang 20 Jilid Apa yang Dibahas Oleh As-Sadi Mungkin Tidak Dibahas Oleh Ulama Yang Sebelumnya Mungkin Tidak Dibahas Oleh Ulama Yang Sesudah Sehingga Membaca Kitab-kitab Tafsir Atau Kitab-kitab Penjelasan Tentang Bacaan Salat Itu Penting Untuk Membantu Kita Khusyuh Selain Hadir Hatinya Maka Ini Menuntut Kita Untuk Belajar Terus Dan Tidak Berhenti Kenapa Disyariatkan Baca Al-Quran Hatam Ya Kalau Bisa Tiap Bulan Hatam Padahal Yang Antum Baca Itu Itu Jaman Gak Ada Yang Baru Tapi Antum Akan Masuk Kepada Alam Baru Setiap Kali Baca Al-Quran Antum Baca Tafsir Al-Fatihah Hari Ini Antum Baca Tafsir Al-Fatihah Minggu Depan Ahad Depan Atau Antum Baca Bulan Depan Antum Akan Merasakan Sesuatu Yang Berbeda Apalagi Kalau Antum Baca Tafsir Yang Berbeda Tentunya Tafsir Ahlus Sunnah Jamaah Di Disinilah Antum 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 Bisa Mendapatkan Buah Dari Solat Buah Dari Solat Itu Adalah Mencegah Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Kapan Kapan Antum Akan Takut Sama Allah Azza Wajan Kasih Tahu Orang Orang Agar Supaya Tidak Tersebar Pembicaraan Azza Baman Da'a Ilai Azza Baman Dalla Ilai Supaya Orang Orang Tahu Tahu